sesampainya di huaguo Gokong pun mengungkapkan kekesalannya pada Gumong karena ia merasa hanya minum-minum dan sudah dianggap sebagai pengacau namun disini Gumong mengatakan bahwa Gokong memiliki ilmu silat juga ilmu sihir sehingga ia tak pantas merasa kesal yang berlebihan Gokong pun terinspirasi lalu merayakan juga mengangkat dirinya sendiri sebagai kerasakti sementara Gokong kembali ke Gunung Huaguo dan mengangkat dirinya sebagai kerasakti para dewa yang melakukan pesta minum-minum bersamanya kini mendapat teguran dari Kaisar Langit ia pun mengutus dewa Erlang untuk menangkap Sun Gokong namun lagi dan lagi Taipei membelanya karena ia pikir jika menyerang Gokong maka akan membuat kerugian yang sangat besar Taipei pun menyarankan agar Kaisar meresmikan gelar kerasakti pada Sun Gokong namun gelar ini hanya gelar semu yang diberikan dengan tujuan agar Gokong merasa senang sehingga ia tak kembali mengacau hanyalah gelar yang semu belaka agar tidak mengacau lagi yang hamba sarankan perangan pun tidak mungkin terjadi akhirnya Kaisar Langit menyetujui usulan Taipei dengan gelar kerasakti pada Gokong akan segera diresmikan ia pun akan diberikan istana baru di Kahiyangan kemudian akan didampingi dua pejabat yang secara perlahan akan mengajarkan Gokong sopan santun Kaisar melarang para dewa bergaul dengan Gokong agar tak kembali membuat kegaduhan setelah itu Taipei menemui Gokong lalu mengatakan bahwa kini Kaisar Langit secara resmi telah mengangkat Gokong menjadi sang kerasakti dan harus tinggal di istana langit singkat cerita Gokong pun sudah sampai di istana barunya dimana ia didampingi dewa anjing dan juga linseng Gokong pun disuruh mandi lalu ganti pakaian dengan baju barunya setelah itu Gokong pun diajarkan cara bertatakrama oleh dewa anjing juga dewa linseng akan mandi dan ganti pakaian namun karena ini sungguh Gokong ia pun malah pergi mencari dewa lainnya untuk diajak bermain dan Gokong pun heran karena setiap dewa yang ia temui selalu kabur menghindari bertemu dengan dirinya sebetulnya mereka sangat ingin bermain dengan Gokong namun Kaisar melarang mereka dengan tujuan agar tidak terjadi keributan di kahyangan mau pergi kemana? baiklah, pergilah kalian semua Gokong pun terbang kesana kemarin mencari dewa untuk diajak bermain sampai akhirnya ia bertemu dengan dewa telanjang kaki yang tak bisa lagi kabur dari Gokong ia pun terpaksa mengatakan bahwa akan ada pesta buah persik di tempat Mahadewi dan hal ini membuat Gokong heran karena ia tak diberitai dewa tersebut juga mengatakan bahwa Kaisar melarang para dewa bergaul dengan Gokong dan ia memohon agar Gokong tak mengatakan pada siapapun bahwa ia yang memberikan informasi tersebut Tentu saja, Gokong sangat kesal mendengar hal ini tak lama kemudian anjing dan linseng pun datang meminta Gokong segera pulang karena marah, Gokong pun mengambil tongkatnya lalu ia pukulkan ke arah anjing juga linceng dan tiba-tiba pukulannya ditangkis oleh dewa Erlang dewa Erlang menarang Gokong memukul kedua dewa tersebut namun Gokong yang marah ia pun berkata bahwa ia tak takut pada Kaisar dewa Erlang yang terpancing emosi ia pun mengatakan yang sebenarnya bahwa gelar keras hati diberikan agar Gokong tak berulah ketika mereka akan bertarung datanglah Taipei dan hal ini tak disiasiakan oleh Gokong dengan menanyakan kebenaran ucapan dari dewa Erlang betapa kagetnya Gokong ketika ia tahu bahwa gelar keras hati yang ia peroleh hanyalah sogokan agar ia tidak mengacau karena masih memandang Taipei ia pun pergi ke istananya lalu menotok anjing juga linseng yang terus mengoceh Gokong pun menancapkan tokatnya ke bumi dengan tujuan agar rakyatnya bisa naik ke kahyangan setelah rakyatnya berada di kahyangan Gokong pun mengubah mereka menjadi debu lalu ia bawa di genggamannya untuk pergi ke pesta buah persik Mahadewi sesampainya disana Gokong pun menotok para dewa juga dewi yang ada disana lalu menyuruh rakyatnya untuk pesta buah persik ia juga menyuruh para kera agar membawa semua makanan juga minuman disana ke gua sualian lalu mereka adakan pesta di hua guo Kaisar Langit yang mengetahui kejadian tersebut ia pun sangat burka lalu memerintahkan Dewa Erlang untuk memimpin 100 ribu pajurit dan menangkap Sun Gokong singkat cerita Dewa Erlang bersama pasukannya kini sudah berhadapan dengan Gokong dan rakyatnya Dewa Erlang mengatakan bahwa ia akan menangkap Gokong yang kini ia membantah disebut si Ruman karena ia adalah raja keratampan dari gua sualian pertarungan pun terjadi cukup sengit sampai akhirnya Dewa Erlang terpental kemudian ia kehilangan Sun Gokong Dewa Erlang kembali ke kahyangan untuk meminjam cermin sakti dan melihat keberadaan Sun Gokong dan ternyata Gokong berada di kuil Dewa Erlang yang akan mengacaukan kuil tersebut Gokong terlihat mengubah dirinya menjadi wujud Dewa Erlang lalu masuk ke dalam kuil ia pun meminta penjaga di sana melaporkan permintaan umat para penjaga merasa kaget karena Dewa Erlang mengabulkan semua permintaan umat bahkan hal yang sangat mustahil pun ia kabulkan hal ini sengaja ia lakukan agar Dewa Erlang hancur para penjaga pun tak bisa menolak lalu mereka keluar dan dikejutkan dengan kehadiran Dewa Erlang yang asli dimana ia mengatakan bahwa di dalam adalah Sun Gokong Dewa Erlang pun bergegas masuk dan hendak memukul Sun Gokong namun Gokong menghindar ia pun terbang Gokong pun turun ke bumi dan mengubah dirinya menjadi sebuah kuil Dewa Erlang yang baru tiba merasa heran dengan kuil yang ada di sana dan ketika ia lihat menggunakan mata langitnya ternyata itu adalah Gokong tanpa banyak basa-basi ia pun langsung menghajarnya dimana Gokong langsung mengubah dirinya menjadi seekor elang melihat hal ini Dewa Erlang pun memanah burung tersebut sampai Gokong pun terjatuh namun tidak membuatnya terluka Gokong pun bangun namun di sana telah hadir pasukan langit seketika Gokong menambah lengannya menjadi banyak namun Dewa Lijing menunjukkan sebuah pagoda ajaib dimana di dalamnya sudah penuh terisi oleh para kera ia mengancam Gokong akan membakar pagoda tersebut jika Gokong tidak mau menyerah karena rakyatnya terancam Gokong pun membiarkan Dewa Erlang menangkapnya lalu ia dibawa menghadap Kaisar Langit Gokong meminta Kaisar membebaskan rakyatnya begitu pula para dewa sepakat agar rakyat kera dibebaskan karena tak berdosa sama sekali akhirnya semua itu dikabulkan Kaisar Langit dimana ia memerintahkan agar Gokong dipancung sedangkan kera lainnya dikembalikan ke Gunung Huaguo Gokong pun dibawa untuk dihukum pancung namun ternyata semua golok terhebat di kahiangan tak sanggup melukai sum Gokong ia pun kembali dibawa menghadap Kaisar Langit yang sangat kaget karena Gokong belum juga mati para dewa melaporkan bahwa Gokong terlalu kuat sampai akhirnya Gokong pun diserahkan kepada orang tua Taisang dimana disana Gokong akan digodok dalam sebuah wajan raksasa yang sering ia gunakan untuk membuat pil ajaib dan diperkirakan dalam waktu 7 minggu Gokong akan hancur menjadi debu setelah sekian lama digodoh Gokong pun ternyata tidak mati kini ia justru mendapatkan mata api karena menelan pil emas ajaib ia pun keluar dari wajan tersebut lalu menghajar Taisang dan karena ia sangat marah Gokong pun pergi ke istana Kaisar Langit dan mengacau disana Gokong berkata bahwa kali ini dialah yang akan menjadi Sang Kaisar lalu ia menantang siapapun yang bisa menangkapnya maka silahkan saja Kaisar pun sangat marah dan seketika Gokong pun ditarik sesuatu sampai tubuhnya terpental ternyata itu adalah Budarula yang menyuruh Gokong segera bertobat karena tak sembarang orang bisa menjadi Kaisar dengan tengil Gokong pun menantang Budarulai karena ia rasa dirinya lah yang paling sakti Budarulai menerima tantangan Gokong dimana jika Gokong sanggup keluar dari telapak tangannya maka ia akan menyerahkan tahta Kaisar pada Sun Gokong dengan penuh percaya diri Gokong pun bersiap keluar telapak tangan Budarulai namun sebelum sempat terbang ia pun diacelengkan lalu dikepuk oleh tangan Budarulai dan dikurung dalam gunung lima jari dengan segel Budarulai mengatakan ini akibatulah Gokong yang mengacau dimana ia akan terbebas dari hukumannya jika waktunya sudah tiba dan akan ada orang yang menyelamatkan dirinya Gokong pun terus berteriak dimana ia berpikir jika dirinya bebas maka semuanya akan ia habisi namun sedikit pun ia tak sadar bahwa Budarulai menyuruh Dewa Bumi menyuburkan tanaman di sekitarnya tujuannya agar Gokong mudah menggapai makanan setelah sekian lama terkurung Gokong pun mulai sadar bahwa mungkin ia masih punya peluang untuk memperbaiki kesalahannya apakah dirinya memang bersalah?